Micro farming, merupakan pertanian keluarga dengan memanfaatkan lahan terbatas di pekarangan atau sekitar rumah dengan budidaya pertanian. Bila insya Allah konsep ini kelak menjadi live style baru yang meluas, maka bersama-sama kita bisa membangun tiga ketahanan sekaligus dalam jangka panjang, yaitu ketahanan pangan karena kita akan terbiasa dan terlatih mengelola sumber daya pertanian yang ada di sekitar kita, meskipun sangat sempit. Dalam ekonomi kapitalisme yang menguasai dunia saat ini ada mitos bahwa yang besarlah yang efisien, dan ini berlaku di semua sektor ekonomi. Di dunia pertanian pun berlaku hal yang sama, semua pihak berharap pada yang besar untuk mensuplik gandum, daging, kedelai dan lain-lain. Bahkan meskipun yang besar itu adanya yang jauh di luar sana. Padahal kita dihadapkan pada suatu realita bahwa mayoritas petani kita kecil, bagaimana nasib negeri ini ke depan bila kita tidak memberdayakan dan mengandalkan yang kecil ini? Saya justru melihat ada peluang tiga ketahanan sekaligus dari yang kecil-kecil ini, yaitu ketahanan pangan, ekonomi dan kesehatan. Bila industri pertanian besar mengandalkan mesin, pupuk-pupuk kimia, obat-obatan sampai teknologi genetika, maka karenanya mereka menganggap paling efisien, tetapi dari sudut pandang siapa efisiensi ini dilihat? Dari sudut pandang para pemilik modal mungkin iya karena tanpa perlu kerja capek-capek uang mereka terus menghasilkan uang berikutnya, dari sudut pandang otoritas pertanian dan perdagangan mungkin juga iya karena hanya berurusan dengan yang-yang sedikit mereka seolah sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi negeri yang besar. Tapi bagaimana dengan sudut pandang kepentingan rakyat yang sangat banyak ini? Bagaimana dengan kerugian yang tidak ternilai dari tidak diproduktifkannya sumber daya mereka karena dianggap kalah bersaing dengan yang besar? Bagaimana dengan penurunan daya beli mereka secara terus menerus oleh tergerusnya harga jual produk mereka karena harus bersaing dengan produk pangan dari negeri lain? Yang mengerikan adalah bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat karena makanan mereka tercampuri oleh berbagai obat-obat kimia, penggunaan pupuk kimia, insektisida dan sejenisnya, juga oleh berkurangnya kandungan mineral pada makanan karena industri pertanian modern hanya mengandalkan beberapa jenis pupuk N, P, K dan beberapa kimia sejenisnya, sementara mineral yang ada dan dibutuhkan di alam ada lebih dari sembilan puluhan jenis, Lebih dari itu sekarang masyarakat di negeri maju pun mulai ketakutan sendiri dengan teknologi genetically modified organism, GMO, yang telah merambah pada hampir seluruh jenis bahan makanan mereka. Dari segala macam permasalahan inilah saya melihat adanya potensi pemenuhan kebutuhan kita akan makanan kini dan nanti itu justru tidak mengandalkan yang besar. Peluangnya ada pada yang kita miliki yaitu sejumlah besar petani dan bahkan masyarakat perkotaan yang masih memiliki lahan meskipun sangat sempit. Modal utama untuk bercocok tanam itu ada pada kita, karena kita termasuk satu dari sedikit negeri-negeri di dunia yang memiliki curah hujan sangat baik. Dengan sedikit pengelolaan saja insya Allah kita akan bisa menanam apa saja di bumi kita ini sepanjang tahun, masalahnya apakah bertani di lahan-lahan sempit ini akan efisien? Definisi efisiensinya ini yang perlu dikaji ulang. Kalau hanya dilihat pada pengembalian modal bagi para pemilik modal mungkin tidak ada efisiensi di sini. Tetapi justru dari para petani kecil inilah kita mestinya bisa belajar. Ketika para pemodal dunia panik dengan krisis ekonomi, turunnya nilai tukar mata uang, inflasi dan turunnya daya beli dari penghasilan para pekerja, para petani kecil ini justru tidak terpengaruh. Mereka bisa tetap hidup normal bahkan dengan uang yang sangat sedikit karena sekian banyak dari kebutuhan hidupnya bisa dipenuhi dari hasil sedikit lahan yang masih dimiliknya. Kehidupan seperti ini mungkin semakin langka di zaman modern ini tetapi bukan berarti tidak bisa dikembalikan lagi, bahkan sangat mungkin bisa diperbaiki. Bagaimana caranya? Itulah yang saya sebut konsep mikrofarming yang akan saya jelaskan berikut. Mikrofarming intinya adalah bertani dalam arti luas termasuk peternakan, agroforestry, dan perikanan di tanah yang sempit atau bahkan sangat sempit. Prinsip dasarnya adalah di mana ada tanah dan air. Meskipun serba sedikit, ada unsur hara tanah dan cuaca, udara yang sesuai, maka Anda sudah bisa bertani. Halaman rumah Anda yang ada di komplek perumahan pun bisa menjadi lahan pertanian Anda, bila keempat unsur tersebut terpenuhi. Selama ini pun mungkin sudah Anda tanami tetapi umumnya tidak dengan tujuan yang jelas. Demikian pula di jalan-jalan yang kita lalui, bisa kita saksikan hamparan tanah luas yang hijau di musim hujan tetapi berapa banyak tanaman-tanaman tersebut yang ditanam dengan tujuan yang tidak jelas. Bila yang ingin kita perbaiki di negeri ini adalah ketahanan pangan misalnya, maka kita harus bisa menggerakkan seluruh resources yang memungkinkan untuk itu, untuk mengatasi masalah pangan tersebut. Bila empat resources, lahan, air, hara dan cuaca, adanya di halaman kita, tanah-tanah nganggur di dalam komplek kita, maka disitulah kita bisa mulai bertani dan mulai ikut berkontribusi dalam urusan besar ini. Mikrofarming tidak hanya untuk konsumsi keluarga saja, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar dan kehidupannya. Apakah kita siap untuk menjalankan live style baru yang saya sebut mikrofarming ini? Semua komponennya insya Allah telah siap untuk ini, tinggal menyusunnya menjadi ekosistem model pertanian yang berkelanjutan dan memberi contoh di masyarakat. Kita bisa membangun ketahanan ekonomi karena sebagian kebutuhan hidup kita adalah produksi kita sendiri, dan ketahanan kesehatan karena kita sebagai konsumen, kita juga sebagai produsen, tentu tidak akan sembarangan menyiapkan produksi bahan makanan kita. Insya Allah. Terima kasih.